Sementara itu dalam satu pekan yang sama, Direktorat Narkoba Polda Jambi juga meringkus seorang nelayan yang nekat menjadi kurir sabu. Dalam aksinya, pelaku turut mengajak kakak kandungnya. Anggi Sabutran, 28 tahun, warga Nipapanjang Tanjung Jabung Timur dibekuk titres narkoba Polda Jambi. Ia diringkus lantaran kedapatan menyimpan sabu. Dirinya diringkus di rumahnya pada Senin 23 Agustus lalu. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 19 paket sabu-sabu yang ditemukan di tiga tempat yang berbeda di rumahnya. Dalam aksinya, pria yang sehari-hari berprofesi sebagai nelayan itu turut mengajak kakak kandungnya untuk ikut bisnis gelap tersebut. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku ternyata merupakan pengedar jaringan Tanjung Jabung Timur. Pada hari Senin, kita melakukan penangkapan kebanyak satu orang yang bernama berinisial AG. Dan penyerahan dengan cara menyerahkan langsung kepada pembeli. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolda Jambi. Pelaku akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Di Masanjaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!